Intro Baik pemirsa kita masih di WIB Wakti Indonesia Bercanda Apakah perantara jual beli pasti jago Jawabannya Bukan Silahkan tim A Tim A punya kesempatan Silahkan Tim A jawabannya Berlumar kasihan banget ya kalau gerak Tim A jawabannya silahkan Jawabannya Gaya Gaya pak Gaya Kan ada gayanya kalau jual beli kan Baik Apakah perantara jual beli pasti gaya Gaya Dandan dulu gitu Kurang sedikit Perantara jual beli pasti ini dia jawabannya Gaul Apa sih maksudnya Emang harus gaul ya Kalau gaul Gak gaul Gimana bisa jadi perantara Gak punya temen Gak punya siapa Tolong beli ini nih ya Maksudnya gaul tuh punya banyak koneksi Harus Tapi ini terlalu lebar pak Yang gaul tuh Jakarta Segini kalau lebar Enggak dengerin lu Yang gaul di Jakarta tuh anak muda tuh banyak Tapi tidak semua jadi perantara loh pak Lihat ini kalau jualan-jualan Gun Sis Itu kalau gaul gak bisa Itu bahasanya aja gaul Yang saya tahu dulu ada boyband G4UL Gaul Salah satunya adalah Saipul Jamil Apakah Saipul Jamil Perantara jual beli Enggak semua yang gaul itu Pasti perantara jual beli Tapi perantara jual beli itu Harus Harus Rata-rata dan pada umumnya Hampir semua Gaul Oke Punya koneksi yang banyak ya pak ya Pak Sekarang perantara jual beli gak harus gaul pak Dia cukup dirumah bisa Karena sekarang banyak bisnis berbasis online Nah makanya Bisnis berbasis aplikasi Makanya Itu jalan-jalan keluar rumah Gak perlu gaul-gaul Gak perlu dokram-dokram Tuh kan dibilang Jangan berpikir konvensional Gaul itu harus kesana kesini Enggak Sospek pun harus gaul Kalau di iPhone Itu bukan gaul Namanya Up to date Up to date Yang namanya gaul Berasal yang kata gaul Pergaulan Ada sebuah hubungan Pertemuan Kakkerabat Keintiman Tuh gaul Saya tanya Kalau anda punya Twitter Punya Facebook Facebook Punya Pepet Punya Whatsapp Tapi disitu ya Kontak anda cuma keluarga anda Terus anda mau jualan ke siapa Karena gaul banget Di social media juga kan Di Facebook Reunian Ketumunya di Facebook Misalnya nih dulu Zaman dulu ada BBM ya Broadcast Nah kalau yang di broadcast Cuma family Tak tahu Oke baik Itu lagi yang jawabannya Mati kata adalah gaul Dan kita akan sama-sama buka Di balik cak ini ada apa sih Kita lihat Yang terlewatkan di balik cak Ada apa Silahkan dibuka Poin satu juta Waduh Satu juta Wah Sayangku Pak Pak Ini buat seribu episode Gada ngelawan pak Bisa jadi nanti Di balik nomor berapa Ada pak Juta Dua juta Ya setiap ini kuis Kalau jawaban bener Cuma seratus Sejuta mau berapa episode Pak ini layarnya muat ga Pak buat itu Ya ditulis 1 juta Nanti gitu aja tulis Wah Web gila Apa Bapak lama-lama kita Inflasi loh pakai Zimbabwe pak Makanya saya kasih tahu Ronald 555 Nanti belum Apa-apanya Masih banyak kesempatan Karena ternyata ada poin Yang nilainya 1 juta Hati-hati Oke oke Siap Nomor 3 Wah Cepet dong Nggak kalah Masa ngomong Juga apa Wah Kamu tidak Mesyukuri nikmat Bukan pasal Mesyukuri Kenyataan Ini mah realita Mas sombong Dilalu kalah Mas sombong apa Loh Tapi Kalau anda lewatkan ini Maka kerugian semakin besar Iya dah oke lah Cepet-cepetnya Nyicil deh Nyicil Di balik Nilai 100 Di nomor 3 Ada soal TTS lagi Ada 6 kotak Huruf A di kotak yang kedua Tanyanya adalah Sebelum pergi ke pesta Wanita biasanya Dong-dong Bareng Bareng Mantap Bareng Yakin Bareng kita lihat Apakah bareng Jawaban yang benar Tim B silahkan Kalau emang catik benar Gue Sato Yaudah Pake cantik aja ya Cantik aja Cantik pak Cantik Apakah sebelum pergi ke pesta Wanita biasanya Cantik Kita lihat Untung Gue gak pake malunya Dua kali Kalau gue pake Mantap Mantap Baik Kita buka Jawabannya Sebelum pergi ke pesta Wanita biasanya Ini dia Baca Baca WA Oh my god Baca WA Orang itu chattingan Itu membaca WA Bapak tadi bilang Menyebutkan gak Di daerah mana pak Tidak semuanya Wanita di Berarti tidak Mengkondisikan Di satu daerah kan Nenek saya Kemarin diundang Oh nenek ada wanita Iya Dia gak punya handphone Pak nenek dimana-mana wanita pak Dia gak punya handphone Jadi jawaban ini Tidak relevan Jadi tidak masuk ke semuanya Tidak semuanya Baca WA Kalau perempuan itu Tidak punya handphone Dan kalaupun punya handphone Tidak ada aplikasi Whatsapp Nah Apakah jawaban ini bisa Kalau orang desa Gimana gak punya handphone Orang desa gak punya handphone Orang desa gak punya handphone Emang orang desa gak boleh ikut undangan Gapapa pak Eh orang desa Saya tanya Orang desa mana sekarang Yang gak punya handphone Ada Tidak semuanya loh Cari bawa kesih Orang bugis dalam Gini gini Saya gak bilang orang desa Gimana kalau dia gak punya handphone Nah Ataupun kalau Biasa dong ca Atau Nanti gue ngejauh Atau kalaupun dia punya handphone Handphone nya masih yang dot matrix Nah Ada aplikasi WA Yang triptoni Dia mau baca WA gimana Mau keundangan Orang yang gak punya Pasti gak dikasih undangan Kok gitu Undangannya lewat WA Kita visualisasi langsung pak Ini wanita desa Yang memang tidak Ini wanita desa Saya kemana desanya Ini dia tinggal di wilayah Yang memang Jauh dari jangkauan Yang namanya Teknologi Remote area Iya Ada kaya Desa tertinggal IDT IDT pak Indah Dewi tertiwi pak Ya Dewi Gerakan badanmu Gerakan badanmu Di Anggap Ada dong pak Kita tidak boleh Menyampingkan Ada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut Ada dong Ada dong Ada dong Ada Ada Oke Kamu sebelum Perangkat ke pesta Ada undangan hajatan 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 bukan pesta Pesta pernikahan Sama pak Syukuran Kalau di desa syukuran Ya itu cuma beda bahasa aja Perayaannya sama Party men It's mean party men Untuk di pelosok pak Di daerah saya Ini pesta Pesta ini party men Ya udah boleh Boleh Oke Apa orang desa gak boleh party Saya tanya Emang undangan party dari siapa di desa Ini dari party yang Party yang Eh bisa dikirim Ini saya tanya dulu Neng Bisa Kan bisa dikirim Bisa dikirim Lewat apa dikirim Lewatin aja Di balai desa bisa Undangan party di balai desa Pak Undangan party di balai desa Undangan party taruhnya di mading ya pak Oke Anggap pake handphone Ya Pake handphone Tapi gak ada WA nya Iya Berarti gak Gak mungkin dapet dong Undangannya lewat WA Harusnya dikasih clue dong Kalau misalnya diundang Itu ada WA Gak rupa Yee Zaman sekarang masa WA jadi harus dikasih tau Harusnya udah tau dong ada WA Baik kita lihat Wajah-wajah kuat dari Kau Sertangis kita Sekarang giliran Pinde Silahkan Sesuai dengan skor kita aja 5 ya 5-5 jadi nomor 5 ya Pep Ya boleh Angka cantik Ada Apakah di balik Angka 5 Cik Oh 2 juta nih 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta Ada kata misteri di balik Cik Baik ini dia Ya kita ajak Pertanyaannya adalah Yang terbuat dari gandum Namanya Jadi Kita lihat Apakah jadi J-A-D-I ada J-A-D-I Ada Apakah ini jawaban yang benar Tidak 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 Aku mau cari skor oh coba cari aku menemukan sesuatu disana wah yang sebelah sana sih ada angkanya kita lihat ada apa dibalik cik kita buka dulu kita buka dulu kita lihat skor sementara 0 tim B 555 bisa saja dibalik cik ternyata ada 2 juta ini jahil nih gua takut minus loh jangan-jangan nilai kita dipindah nih jangan tadi cik aja sejuta bisa jadi cik 2 juta Pep jujur ya gua takut ya ada poin minus loh kamu sabar ya gapapa kita buka dulu pak cik ya pak bukan hanya minus apapun bisa kita lihat apakah yang ada dibalik cik ini dia poin sama dengan tinggi badan saya akan ukur tinggi badan anda maka itu akan menjadi poin lumayan Pepi lebih tinggi topinya dilepas pak mau dilepas munga sama aja pak segini juga seratus seratus tujuh puluh dua 172 ditambah banyak amat ya poin sini pak ronok tinggi badan ya pak ini gak usah ditinggin tapi tinggi ntar rambut bisa rambut termasuk badan kan rambut termasuk curang curang pak tau gitu saya tebutin nih tadi pak seratus delapan puluh seratus delapan puluh hehehe pak hitung ulang hitung ulang pak seratus delapan puluh tambah seratus tujuh tiga ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ratus lima puluh dua tambahannya berarti tiga eh lima 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 tambah tiga lima dua berarti sembilan ratus tujuh iya santai piliin nomor berapa ti ma silahkan ti ma ayo susul dong kita ngopi ngopi dulu yuk enak kayaknya yuk nomor dua deh nomor dua oke dua baik kita lihat ada apa dibalik angka dua poin delapan ratus sembilan puluh balik poin delapan ratus sembilan puluh ini ada permainan cari muka ya Allah bagian saya susah susah amat sih pak dalam cari muka ini aturannya agak berbeda karena pertama kali tim ayah mendapat kesempatan satu klu kalau dia bisa menjawab bisa jawab klu yang pertama klu pertama tingginya di atas rata-rata orang dewasa apakah tim A bisa menjawab ini nama orang apa profesi pak pesawat apa lu pesawat itu kan Prabu Gari pesawatnya pasti belakangnya tuh salah waduh waduh kan cari buka ya boleh buru sih lu boleh dibuka lagi pak lu keburu-buru tadi kita mikir itu sama kita lempar ke tim B di lempar dibuka lagi gak enggak dong minta klu lagi dong klu lagi eh minta klu lagi pak gak usah bekas saya aja eh ada tulisan budu besir keberadaannya membantu orang lain atau keberadaannya membantu orang garbarata apa garbarata 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 salah baik tim A tim A punya kesempatan lagi tuh 890 poin klu ketiga tidak pernah takut ketinggian apa tidak pernah takut ketinggian silahkan saya bacakan tingginya di atas rata-rata orang dewasa aduh keberadaannya membantu orang dan tidak pernah takut ketinggian jawabannya awan 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 membantu apa awan kan dia gak pernah takut tinggi terus lebih tinggi dari manusia keberadaannya membantu iya kali ini salah lagi sayang sekali tim A kehilangan kesempatan mengumpulkan poin 890 kesempatan tim B bisa disitu anggap aja gitu ya forklift apakah forklift jawabannya bukan sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab kesempatan berakhir dong kesempatan berakhir dong 490 angkut kita lihat kita akan buka jawabannya ini dia jawabannya tiang listrik kenapa gak kepikiran tiang listrik dimana-mana kalau ada pesawat itu gak ada tiang listrik pak iya ntar nabrak dong nyangkut bandar itu kosong di tiang listrik tapi benar-benar doang harus steril air traffic kontrol eh anda kok nyalain tiang listrik disitu karena gak bisa gak bisa jawabannya posisi apa pesawat tiba-tiba ada tiang listrik eh saya tidak menyatakan ini posisi apa perlunya apa buat anda anda harus menjawab dengan clue 3 ini tapi tadi ketutupan gambarnya pak harus kita tahu ih tapi kabelnya dari tadi kelihatannya pak mana tau itu kabel listrik kabel jemuran juga bisa nah nih shhh mana tau itu kabel listrik kabel jemuran juga bisa ada tiang listrik diprotes disitu ada jemuran boleh itu bisa juga editan pesawat eh di bandara ada jemuran ya buat bapak sah-sah aja di bandara mungkin ada di tengah-tengah lapangan terbang tuh ada warteg juga sah buat bapak nah lagian terus kenapa tiang listrik diprotes pesawat terbang dan tiang listrik kalau pesawat terbang dinaiki pejabat terus pesawat itu yang berat tiang listrik ngotong jawab mati dong eh anda lihat ada pejabat mau naik jangan mengada-ada dong jadi itu penasaran ya bapak yang mengada-ngada ini saya kasih tau pramugarinya aja gak mau masuk jadi di luar terus karena ada tiang listrik itu saya bingung bisa-bisanya pesawat depannya tiang listrik di depannya orang belakangnya belakangnya itu dia mau parking ngasuk di tiang eh anda ya lebih bingung ada tiang listrik disitu kenapa anda gak lebih bingung pesawat gak cuma segini kenapa ada protes sekalian gambarnya segitu pak ya itu kan angle foto doang lagian ini permasalahan pak ada pramugari ada pesawat jawaban tiang listrik terus yang di pertanyakan yang jadi tahan perjawabannya ditutupin sama dia itu gak fair pak tau gak fair tuh yang locor loncat fair 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 baik oke kalau gak bisa jawab biasa aja kali gak bisa emosi oh gas banget ya pak kalau biasanya juga gak bisa jauh jauh baik itulah dia jawabannya adalah tiang listrik 890 point tidak ada yang bisa mengambil duk masih kosong aja duk kontrakin dah duk iya silahkan sekarang tim B satu 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 kita lihat ada apa dibalik angka satu boom boom tiga poin tiga ternyata ada TTS TTS bodo amat panjang panjang 8 kotak turuf E di kotak kedua pertanyaannya air sepanci yang dipanaskan di atas kompor 100 derajat bisa titik 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 mendidih kan pasnya rebus bisa rebus mie bisa rebus mie aja pak rebus mie cuman tiga ini baik apakah rebus mie jawabannya rebus mie rebus iya aku gak bisa jawab iya aduh tidak apa-apa aduh aduh aku rugi besar rugi besar doakan teman kita ya kawan-kawan bedu ayo jawab poinnya tiga bedu 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 pati tibis ya belubuk 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 ya baik apakah belubuk jawabannya benar pasti salah kalau cuma nasal gitu jawabannya apapalah cuma tiga ini tiga juga lumayan kalau buat lu tiga harga di hidup air sepanjang dibanaskan di atas kompor seratus derajat bisa setelah yang satu ini apakah boom yang ada di plasma ini akan menjadi militima ini akan menjadi militima kita buka poin seribu plus amplop masih ada amplop yang belum dibuka apapun bisa kejadian di sini terima kasih terima kasih terima kasih